Aktivitas perdagangan di sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di kota Batam, Kepulauan Riau, mulai sepi pengunjung. Salah satu pusat perdagangan di pusat kota Batam, Nagoya Hill, yang biasanya tak pernah sepi, namun kali ini terlihat lengang. Dari data yang dihimpun dari pedagang, penurunan kunjungan mal tersebut mencapai 20 hingga 30 persen. Biasanya, mal dikunjungi Rp 187.000 per pekan, kini hanya berada di kisaran Rp 130.000 pengunjung per pekan. Bahkan restoran mewah yang biasa dipadati turis asing mulai memberikan harga diskon menu guna menarik pelanggan lokal, karena sudah tidak ada lagi wisatawan asing yang masuk. Hal serupa juga dirasakan oleh salah seorang pedagang elektronik, Ferry, mengaku pasrah dengan keadaan pengunjung mal yang sepi sejak merebaknya ancaman virus corona. 2019 akhir itu memang sudah mulai sepi-nya. Tapi sejak corona merebak ini gimana? Mall ini? Penjualan kita gimana? Benar-benar anjlok. Benar-benar anjlok. Nah, sekarang kan Malaysia sama Singapura kan melockdown negara dia, warga negara dia nggak boleh keluar. Itu imbas banget juga nggak pada kita? Benar-benar imbas. Karena untuk turis-turis sementara kan bisa masuk ke mal untuk belanja. Pengaruhnya sungguh besar sekali. Kalau untuk kedatangan barang gimana? Kan kita barang dari luar nih. Ada ini juga nggak? Entah kenaikan atau bagaimana atau sulit untuk masuk dia? Kalau untuk barang istilahnya kalau kondisi begini ya memang agak sulit masuknya. Kalau kita mau pesan pun banyak yang kosong. Banyak yang kosong ya. Sudah berapa lama kondisi seperti ini? Mulai awal 2020. Kondisi diperparah dengan adanya kebijakan lockdown oleh pemerintah Singapura, Malaysia, dan Cina. Sehingga tidak ada lagi turis mancanegara yang berkunjung ke Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andren Amoga melaporkan. Selamat menikmati.